Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alayahsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinani asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah ta'uduman li sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani wa salawatu Allahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwati fil a'azani Allah ta'ala wa iyaakum jami'an Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah wa ta'ala Pertemukan kita dalam acara sayangan kita Yang kita Asyadu anna muhamdulillah Wa ta'ala wa s-ha'adu anna muhamdulillah Wa ta'ala rahmatan wa sya'li gitu kan, tentang kedudukan ahlus sunawal jamaah dan ahlus sunawal jamaah dikenal dengan wasatiyah dengan ummatun wasatiyah, begitu ya baik itu sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu bahwa memang pada pertemuan yang lalu bahwa memang ahlus sunawal jamaah yang orisinal itu, yang asli itu semua orang pastilah mengaku diri-dirinya termasuk bagian dari ahlus sunawal jamaah ya, bahkan mereka mendakwakan memproklamirkan bahwa memang mereka adalah satu-satunya ahlus sunawal jamaah tapi tentu klaim itu tidak bisa diterima begitu aja kecuali ada indikator dan dalil yang yang mendukung pernyataan mereka gitu kan nah secara mana ahlus sunah artinya orang-orang yang memang mengerti tentang sunah ahli ahli sunah ahli biologi ahli fisika yang ngerti kan gitu ahlus sunah artinya secara gampangnya itu adalah yang mereka memang mengenal mengerti tentang sunah nabi s.a.w. jamaah artinya adalah kaum sahabat yaitu mereka yang mengikuti pemahaman para cara singkat kita katakan ahlus sunah wal jamaah adalah mereka ya yang mengembalikan pemahaman Al-Quran yang mereka yang mengembalikan ya pemahaman tentang akidah ya, tentang ibadah tentang akhlaq dan mu'amalah kepada ya pemahaman sahabat ya yang mereka tentu berdalil kepada Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman sahabat dalam perkara akidah dalam perkara ibadah dalam perkara akhlaq dan mu'amalah inilah sesungguhnya ahlus sunah wal jamaah itu dia jadi ahlus sunah wal jamaah itu gak musti ada mereknya gak musti ada kartu anggotanya juga gitu kan jadi ahlus sunah wal jamaah itu adalah mereka yang memahami Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah dalam perkara apa? itu tadi dalam perkara akidah dalam perkara ibadah dalam perkara akhlaq dan mu'amalah jadi semuanya itu rigid ya semuanya itu ada sanatnya jadi akidah yang kita hari ini kita berakidah dengannya yang kita katakan Allahu istawa ala arshihi itulah akidah nabi itulah akidah Abu Bakar itulah akidah Umar itulah akidah Uthman akidah Ali ya bin Nabi Talib radiyallahu ta'ala'ala mu'jamian akidah Khalid bin Walid akidah Abdurrahman bin Auf ya akidah Talha akidah Ibunda Aisha Hafsa dan seterusnya dan seterusnya intinya bahwa ikhwan dan akhwan rahiman ya Allah ta'ala wa'iyyakum jamian bahwa memang apa ya menisbahkan diri kita kepada ahlus nawal jamah memang harus bertanggung jawab jadi tidak hanya sebatas kelem begitu kan tidak hanya sebatas kelem nah kalau kita sudah benar-benar memang bertumpu ataupun apa ya menyematkan ataupun kita menginginkan kita ini ingin benar-benar berakidah sesuai dengan akidah ahlus nawal jamaah beribadah sesuai dengan ibadahnya ahlus nawal jamaah ya berakhlak sesuai dengan akhlaknya akidah ahlus nawal jamaah ya bermu'amalah sesuai dengan mu'amalahnya ahlus nawal jamaah itu tadi kembalikan pemahaman semuanya itu kepada Al-Quran dan Sunnah 8 misalnya ke rumah karena ini dua sumber wahyu ya dua-duanya wahyu dari Allah wa ta'ala ya baik ikhwati fiddlah azali Allah wa ta'ala wa iya ku yamian nah diantara bentuk apa namanya ini bentuk bentuk ahlus nawal jamaah yang dianggap sebagai kelompok tengah itu maka bisa kita lihat ya bisa kita lihat dari beberapa sekte ya seperti umpamanya kaum-kaum yang sudah kita bahas sebelumnya tapi ini akan kita lebihkan insyaallah wa ta'ala ya terkait dengan beberapa usul ya beberapa prinsip ya disini dikatakan lima prinsip minimal ya ahlus nawal jamaah itu berada di tengah-tengah diantara kelompok-kelompok yang ada kita tahulah bahwa kelompok-kelompok dalam islam ini sebagaimana dalam hadis riwayat tirmidi abu da'ud dan yang lainnya yang disebut dengan hadis iftirakil umah itu kan disampaikan dari nabi sallallahu sallallahu ya iftarakil yaudu ala ihda wa seba'ina firqatan ya wa taftarikul al-nasara ila isneni wa seba'ina firqatan wa sastaf taftarikul adil umah ila sarasah wa seba'ina firqatan kullu hafinaru ila wahidah kata nabi sallallahu alaihi sallam bahwa yahudi itu pecah 71 golongan nasara itu 72 golongan sementara kaum muslimin umat ini kata nabi sallallahu alaihi sallam akan pecah menjadi 73 golongan kullu hafinaru semuanya terancam api neraka kecuali satu manhum ya rasulullah dalam riwayat dikatakan ma'ana alihi liwma wa ashabi yang aku ada pada hari ini dan sahabat siapa yang mengikuti nabi dan para sahabat dalam riwayat dikatakan aljama'ah aljama'ah maksudnya apa? para sahabat r.a jadi intinya bahwa ini akan kita lihat satu persatu nanti dalam perkara apa saja kalau islam ini tengah-tengah diantara yahudi dan nasara dan jelas yahudi dan nasara seperti umpamanya nasara itu apa namanya ini menjadikan isya itu sebagai apa? sebagai tuhan ya sementara yahudi itu mendustakan isya alaihi salam isya bin mariam alaihi salam dua-duanya gak bener kan mengangkatnya tuhan juga gak bener ya mendustakan juga gak bener yang bener itu adalah kita mengakui bahwa isya bin mariam adalah rasulun di rasulillah dia adalah salah satu rasul dari rasul-rasulullah bahkan nulul azmi lagi ya kemudian dia adalah seorang rasul yang harus kita benarkan ucapannya harus kita beriman dengannya ya dan tidak bisa kita jadikan dia sebagai tuhan kenapa? karena dia sebagai makhluk ah begitu kan jadi ini diantara contoh saja begitu juga dalam perkara ibadah dalam perkara yang lain gitu di islam tentu adalah tengah-tengah diantara itu semuanya nah kita merujuk langsung ke menungki saja kita ke pembahasan kita yang sesungguhnya bahwa ahli sunnah wal jamaah itu tengah-tengah antara apa namanya ini pirkoh-pirkoh yang ada yang sudah kita sampaikan itu 73 golongan 73 kelompok ternyata ahli sunnah wal jamaah itulah yang di tengah-tengah dia nah kita lihat dalam perkara apa saja kita lihat ya jadi kata dijanjikan tadi berapa khomsah usul kan 5 prinsip nah diantara 5 prinsip ini nanti ahli sunnah wal jamaah berdiri di tengah ahli sunnah wal jamaah yang hati-tiah yang memang orisinal itu berdiri di tengah sementara kelompok yang lain nanti ada yang di pinggir ada yang di pinggir begitu dalam perkara apa saja kita lihat kita lihat yang disampaikan oleh asyik shaykhul islam yang rahimah mengatakan asal yang pertama babul asma itu bab asma dan sifat itu shaykhul islam maka ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka berada di tengah dalam perkara apa dalam perkara bab sifat 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 Allah diantara apa mereka tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah itu antara ahli ta'til yaitu orang yang mengingkari yang mengingkari sifat-sifat Allah dari golongan dari kalangan jahmiah dan yang lainnya dan ahli tamthil ahli tamthil al-musyabih ahli tamthil yang menyerupakan ataupun memisalkan jadi ahli sunnah wal jamaah dalam perkara asma dan sifat mereka itu berada di tengah antara dua kelompok yang ada kelompok ta'til mu'atilah dan musyabihah mu'atilah itu mengingkari ya menghilangkan sifat-sifat Allah sementara musyabihah itu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk-makhluknya jadi dua-duanya gak benar mengingkari juga gak benar karena Allah tetapkan menyerupakan juga gak benar karena Allah mengatakan gak ada yang serupa dengan sifat-sifatnya nah begitu yang benar di tengah bagaimana mereka mereka menetapkan bahwasannya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana terletap tentukan dalam Al-Quran atau telah ditapkan dalam hadis Nabi SAW tanpa empat gak boleh tahrif gak boleh mengubahnya gak boleh memalingkannya gak boleh takdir mengingkarinya kemudian juga gak boleh yang namanya hitam sifat menyerupakannya memisalkannya dan gak boleh tekiif membagainakannya jadi inilah dia ciri Ahlusnaul Jamah kenapa dia bisa bertahan di tengah itu karena memang mempertahankan posisi di tengah itu dari goncahan dua ini dua kelompok ini tadi satu sisi mu'atilah satu sisi musyabihah ya musyabihah mematilah gitu ya nah ini akan kita lihat secara lebih lengkapnya insya'Allah sebagian akan disyarahkan oleh Asyik Muhammad ibn Salih al-Zabih rahimahullah ta'ala rahmatan wasiatan asyarah insya'Allah hadhani tarfani mutatarrifani hadhani tarfani mutatarrifani kata Asyik hadhani tarfani mutatarrifani dua kelompok ini adalah yang ekstrim kelompok apa tadi kelompok mu'atilah ahlu ta'atil dan ahlu tamzilah atau mu'atilah atau musyabihah ini dua-duanya ekstrim dua-duanya ekstrim ekstrim kanan dan ekstrim kiri gitu kira-kira ya gitu ya hadhani mutatarfani mutatarrifan ini dua kelompok ini yang apa namanya dua pihak ini yang mutatarrif mutatarif itu artinya yang ekstrim yang keras yang radikal ya apa itu dua kelompok itu ahlu ta'atil jahmiyah wa ahlu tamzilah al-musyabihah ahlu ta'atil mereka yang mengingkari dari kalangan jahmiyah dan ahlu tamzilah yang mereka menyerupakan atau misalkan dari kalangan musyabihah nah begitu dua kelompok ini ya dalam perkara asma' dan sifat ahlu sallam berdiri di tengah dengan tegak mereka tidak mengikuti ahli ta'atil yang mereka mengingkari sifat Allah dan juga mereka tidak mengikuti ahli tamzilah yang mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk-makhluknya baik ikhwati fillah azaliallahu ta'ala wa iya kum jami'an para pemirsa salam tipi yang berbahagia dimanapun antum-antumnya berada bapak dan ibu ikhwan dan lakwat yang masih setia dan terus yang mempertahankan dirinya di salam tipi sahabat keluarga muslim ini fal jahmiyah tu yung kiruna sifatillahi azza wa jalla jahmiyah itu ya mereka mengingkari sifat-sifat Allah azza wa jalla mengingkari mereka mengingkari sifat-sifat Allah azza wa jalla yang pembesar-pembesar mereka di benfab mereka ini dari kalangan jahmiyah bukan hanya mengingkari sifat Allah tetapi juga mingkiruna azza wa jalla mereka juga mengingkari nama-nama Allah azza wa jalla ikhwan tipi azaliallahu ta'ala wa iya kum jami'an tampaknya kita rehat dulu sejenak nanti kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini jangan lupa namanya tetap di salam tipi sahabat keluarga muslim terima kasih atas dukungan Al-Fatihah Yang pengingkar sifat dari kalangan Jahmiah Dan Al-Hutamsil dari kalangan Musyabihah Jahmiah ini apa kerjaan mereka ini? Kerjaan mereka ini adalah Mereka yungkiruna sifatillahi Azza wa Jalla Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Gak ada sifat bagi Allah Jadi nama-nama Allah itu sekedar nama aja Allah Azza wa Jalla qadir Gak ada punya sifat kudroh Basir gak punya sifat basar Gak ada, gitu Sekedar nama doang Bahkan yang lebih ekstrim Bahkan yang Dari kalangan Jahmiah ini Yang dengkotnya gitu Gulatuhum, gulatnya Yungkiruna al-asma Mereka mengingkari nama-nama Allah Azza wa Jalla Dan mereka mengatakan Tidak boleh kita menetapkan bagi Allah itu Nama dan tidak pula sifat Kenapa? Li'annaka idha azbatta lahu isman Li'annaka idha azbatta lahu isman Shabbah tahu bil musamayat Karena engkau, kata beliau Kata Jahmiah ini Karena engkau, apabila engkau tetapkan bagi Allah itu nama Engkau pastilah menyerupakan nama Allah itu Dengan musamayat Dengan yang punya nama Yang punya nama Banyak yang punya nama kan begitu Rata-rata di atas permukaan bumi Ada namanya semua ya kan Ini cangkul, ini besi Ini ada semuanya gitu Jadi seolah-olah mereka mengatakan bahwa Kalau lah kita tetapkan bagi Allah itu nama Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Wadud, Ar-Razak Begitu kan Nah Menurut mereka ini Ya itu tadi Nanti sama dong Dengan yang Yang ada di atas permukaan bumi Di langit dan di bumi Semuanya punya nama gitu Syabbah tau bil musamayat Engkau akan menyamakan dengan yang punya nama gitu ya Au sifatan Syabbah tau bil musufat Kalau engkau menetapkan bagi Allah sifat Maka engkau serupakan Allah dengan yang memiliki sifat Iya kan Sifat air apa Sifat air itu Dingin apa-apa ya Sifat air itu apalagi cair gitu kan Nah itu Itu akan begitu menurut mereka Idhan oleh karena itu Lanus bitu isman walasifatan Oleh karena itu kata Jahmiyah Karena mereka ini adalah Pengingkar sifat Mereka katakan Kalau begitulah udah Janganlah kita tetapkan bagi Allah nama Dan juga jangan sifat Karena kalau nama juga nanti Ya Sama dengan yang sudah punya nama gitu kan Kalau sifat juga ya sama dengan punya sifat Jadi gak usah aja Nah gitu Itu 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 apa namanya nih Itu Datar belakang mereka Sehingga mereka mengatakan Gak boleh menetapkan bagi Allah itu Nama dan sifat Ya udah kita ingkari aja Wa ma'adhafallahu ila nafsihi minal asma' Fahuwa min babil majas Dan apa-apa yang Allah Azzawajalla Cantarkan kepada dirinya Dari nama-nama Fahuwa min babil majas Itu hanya majas doang Gak haqiqi itu Ya Majas itu artinya sesuatu yang tidak Yang tidak haqiqi Majas gitu ya Ulai sifat Bita samibihadil asma' Dan ini bukan merupakan Penamaan dengan nama-nama ini Jadi bukan Jadi Sebatas apa aja Majas doang gitu Jadi bukan haqiqi Sekedar nama doang gitu Gak ada apa-apanya gitu ya Wa li samibabi tasami bihadil asma' Jadi ini bukan Bukan termasuk Memberikan nama dengan nama-nama Bukan Jadi Kalaupun ada nama-nama Allah Azzawajalla Di Al-Quran maupun hadis gitu ya Menurut mereka ini Kalaupun itu didopahkan Disantarkan kepada Allah Ini hanya sebatas Majas aja gitu ya Wal mu'tazila tu Kalangan mu'tazila Yungkiu nasibat Wa isbituna asma' Ada lagi Ini Kan mu'tilah itu Ada 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 beberapa ciri Ada beberapa Apa ya Ada beberapa tingkatan Ada mu'tilah kamilah Ada yang mu'tilah kamil Yang dia mengingkari semuanya Nama dan sifat Tapi ada dia Ada mu'til juz'i dia Ada mu'til yang memang Hanya sedikit yang diingkari Yang sebagiannya Tetapkan Seperti mu'tazila Sementara kalau Mu'tazila itu Hanya mereka mengingkari Sifat Allah Tapi nama Allah Tetap ada Mereka tetapkan Asyariyah itu Menetapkan semua nama Tapi mereka hanya Menetapkan Tujuh dari sifat Tujuh sifat itu apa? Sifatul ilmi Sifatul kudrah Sifatul hayah Itu tiga ya Kemudian Sifatul irada Sifatul Al-kalam Sifatul Al-basar Ya Itu dia tujuh itu Jadi ada sifatul Ilmi Kemudian sifatul Kudrah Sifatul hayah Sifatul irada Sifatul kalam Sifatul sama Sifatul basar Ada tujuh ini Ini tujuh mereka tetapkan sifatnya Ya itu Asyariyah Atau Asyayah Ya Ini semuanya disebut dengan Mu'atil Meskipun ada mu'atil yang dia memang Semuanya ditaktilkan Gitu kan Ada yang memang Tidak Begitu ya Baik Kuluhau la'i Yashmaluhum Ismu ta'atil Tapi kata Asyih Muhammad Musalim Semua mereka itu Meliputi namanya Ta'atil Pengingkaran Jadi Kuluhau la'i Yashmaluhum Ismu ta'atil Semua mereka itu Semua mereka itu Meliputi Mereka diliputi oleh Satu nama yang disebut dengan Ta'atil Jadi ya semuanya mereka Ta'atil sebenarnya kan Jadi kalau Umpamanya Apa ya Mahasiswa Semester ini Mahasiswa semester ini Semester ini Beda-beda semesternya Tapi kan Salah umum mereka ini Mahasiswa semua Beda semesternya Beda prodinya lagi Umpamanya Tapi semuanya Mereka ini Apa Mahasiswa Nah mereka pun begitu Semuanya mereka ini Para pengingkar sifat Meskipun ada Mengingkar keseluruhan Ada yang sebagian Ada yang ini Dan begitu Intinya mereka semua adalah Dalam Dalam Apa Gerbong yang sama Gitu kira-kira Lakin Ba'atuhum Wa'atilun Ta'atilan Kamilan Tapi sebagian mereka Kata Asyih Itu Mengingkari Pengingkaran yang sempurna Kal Jahmiah Seperti Jahmiah Wa'atuhum Ta'atilan Nisbiyan Tetapi sebagian mereka itu Hanya Mengingkari Beberapa Beberapa aja Nisbi itu artinya Tidak semuanya ya Jadi ada yang Dia kamil Semuanya Dan sebagian mereka itu Mengingkari hanya Nisbiyan Nisbiyan itu artinya Sebagian besar Sebagian kecil Begitu Tidak semuanya Seperti apa Mu'atazilah Wal'ashairah Mu'atazilah ini kan Mereka hanya mengingkari sifat sih Nama Mereka hanya mengingkari Sifat Tapi nama Allah Mereka tetapkan Nama-nama Allah Mereka tetapkan Kalau Asyairah Mereka Menetapkan nama-nama Tapi Hanya tujuh Sifat yang mereka Tetapkan Ya Seperti yang saya sampaikan tadi Ada sifatul ilmu Sifatul Kudrah Sifatul hayah Sifatul Irodah Sifatul kalam Sifatul samak Dan sebatul basar Begitu ya Baik Jadi intinya bahawa Baik itu Mu'atazilah Asyairah Jahmiyah Semuanya mereka Dalam gerbong yang satu Itu gerbong Para Para penolak Atau para Pengingkar Sifat Allah Wutabarakat Wata'ala Bu'amah Ahlu Tamfil Al-Mushabbiha Ada pun Mereka-mereka yang Tamfil Menyerupakan Al-Mushabbiha Yang Menyerupakan Atau memisalkan Allah Wutabarakat Makhluknya Mereka itu Menetapkan Bagi Allah Sifat Dan mereka Mengatakan Wajib kita Menetapkan Bagi Allah Sifat Kenapa? Al-Mushabbiha Al-Mumathilah Mengatakan Kita ini Wajib menetapkan Bagi Allah Sifat Kenapa? Karena Allah Telah tetapkan Wajar dong Kita tetapkan Bagi Allah Tapi mereka mengatakan Tapi sifat Allah itu Sama seperti Sifat-sifat makhluk Memang kalau Mushabbiha Mereka mengatakan Iya Kita tetapkan Semuanya bagi Allah Apa yang Allah Tetapkan Kita tetapkan Tapi sama Dengan makhluk Ini gak boleh Itu yang gak boleh Ini Jadi Al-Mushabbiha itu Berlebihan dalam Menetapkan Nama Allah Nama dan sifatnya Sehingga mereka Samakan dengan Makhluk Sementara Ahlu ta'atil Para pengingkar Sifat itu Mereka ini Apa namanya ini Mereka ini Berlebihan Dalam Mensucikan Allah Sehingga mereka Menghilangkan Nama dan sifat Bagi Allah Karena sangkin Udah lah Daripada nanti Kita tetapkan Jadinya sama dengan Makhluk Udah lah Kita ingkari aja Jadi sebenarnya mereka Dari satu sisi Baik ya Tujuan mereka Tapi kan salah Keliru Nah inilah kita Pentingnya memahami Pemahaman Salaf Bagaimana kita Memahami Al-Quran Dan Sunnah Dengan merujuk Kepada pemahaman Para sahabat Tabi'in Tabi'in Begitu Jadi tidak Tidak bisa kita Apa namanya ini Melihat secara Berdiri sendiri Gitu Gak bisa Jadi harus kita Kembalikan Merujuk ke pemahaman Para sahabat Karena mereka yang telah Diberikan rekomendasi Diberikan oleh Allah Dan Rasulnya Bahwa pemahaman Mereka menjadi Pemahaman yang standar Dalam kebenaran Memahami Al-Quran Dan Sunnah Ala fahmi Assalafil Umah Jadi intinya bahwa Ahlu Musyabbiha Yang menetapkan Nama dan Sifat bagi Allah Tapi mereka ini Bermasalahnya Terlalu berlebihan Dalam menetapkan Sehingga Mereka Ya mengatakan Nama-nama dan Sifat Allah itu Sama seperti Makhluk Sementara Ahlu ta'atil itu Mereka berlebihan Dalam mensucikan Allah Sehingga mereka mengatakan Ya gak ada Nama dan Sifat bagi Allah Nanti kalau ada Sama dengan Makhluknya Kan gawat Gitu kira-kira Ini berlebihan Dua-duanya Ekstrim dua-duanya Mereka mengatakan Ya Jadi Ahlu Tamthil Yang menyerupakan Sifat Allah Dengan sifat makhluknya Mereka mengatakan Apa Wajib kepada Engkau Untuk menetapkan Bagi Allah itu Ada wajah Itu dalam Al-Quran Dalam hadis Ada wajah Disebutkan wajah Ya Wajah Allah Tapi wajah ini Wajah yang Kita tetapkan Bagi Allah itu Wajah yang Kita tetapkan Bagi Allah itu Seperti wajah Salah seorang Laki-laki Salah seorang Terbaik dari kalian Seperti wajah Terbaik Seperti wajah Salah seorang Yang terbaik Dari anak Adam Jadi mereka katakan Ya Ayo kita tetapkan Bagi Allah wajah Kita wajib menetapkan Bagi Allah wajah Tapi wajah Allah ini Sama seperti wajah Dari salah seorang Pemuda yang tampan Dari anak Adam Ah gitu kira-kira Ini tentu keliru Halo Kenapa Kenapa mereka mengatakan Bisa sampai Berkesimpulan Seperti itu Mereka mengatakan Karena Allah Ya berbicara Kepada kita Dengan sesuatu Yang bisa kita Pahami Dengan sesuatu Yang bisa Terima oleh Akal kita Jadi itu Alasan mereka Kenapa Wajah Allah itu Sama dengan Wajah Salah seorang Pemuda yang terbaik Yang tertampan Dari anak Adam ini Karena mereka mengatakan Allah wajah Bukankah Allah itu Mengajak kita Bicara Ya Menyampaikan kepada kita Dengan sesuatu Yang kita pahami Sesuatu yang bisa kita Yang bisa kita Dicerna oleh akal kita Jawabannya tentu Iya Nah gitu kan Dan dalilnya Dalam Al-Quran Wajah 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 Rabbika Duljalali Walikram Dan Kekallah wajah Rabbmu Yang memiliki Kemuliaan Yang memiliki Keagungan Dan kemuliaan Dalam surah Al-Rahman 27 Dan kami Tidak bisa Mencernal Dengan akal kami Dan tidak bisa Memahami Ya Dari wajah Yang disebut Dalam ayat ini Kecuali apa yang Kami lihat Dan wajah Yang paling terbaik Yang pernah kami lihat Adalah wajahnya manusia Jadi mereka Alasannya begitu Segampang itu Jadi mereka menetapkan Bahwasannya Allah memiliki wajah Oke Tapi wajah Allah itu Sama dengan Wajah salah seorang Dari anak Adam Yang paling ganteng Di atas permukaan bumi Alasannya mereka Sampai ke situ Karena kan Allah Mengajak kita Bicara Sesuatu yang bisa Kita pahami Dengan akal kita Bisa diterima Dengan akal kita Logis lah Gitu kira-kira Allah Mengatakan Dan kekalah wajah Dari wajah Kecuali apa yang Sudah kita lihat Apa yang sudah Kita lihat Gitu Ya Dan yang terbaik Yang kita lihat Adalah wajah manusia Manusia Ya Maka Menurut dugaan mereka Ini Dari pernyataan ini Sebenarnya Gitu kan Kita hanya menyampaikan Apa yang mereka Sampaikan ya Dari wajah manusia Alamithri ahsani Wahidin minasyabah Wajah Allah itu Seperti Wajah salah seorang Pemuda yang terbaik Dari manusia ini Mereka katakan begitu Dan mereka Mengklaim Bahwa inilah yang Masuk akal Jadi menurut mereka Inilah yang masuk akal Jadi kalau kita ulang Sekali lagi Secara cepat aja Bahwa Ahlu musyabihah Yang mereka Menyerupakan Allah Dengan makhluknya Menyerupakan sifat-sifat Allah Dan namanya Dengan makhluknya Mereka itu Berlebihan Ekstrim Mereka Contoh sebagai contoh ya Mereka menetapkan wajah Bagi Allah Bagus itu Tapi masalahnya Mereka musyabih Mereka tashbihkan Mereka Tamsilkan Bahwa Wajah Allah Itu Sama Seperti dengan Wajah salah seorang Laki-laki Yang tertampan Di atas permukaan bumi ini Ini gak bener Ini gak bener Karena tidak kita Pernah melihat Allah Dan Allah Tidak menginformasikan Bagaimana wajahnya Begitu kan Kalau ahlu ta'til Kan selesai mereka Mereka gulu Dalam Mencucikan Allah Sehingga mereka Apa namanya ini Mengingkari Nama-nama dan sifat Karena mereka takut juga Kalau nanti kita tetapkan Akhirnya sama Allah Dengan makhluknya Gak boleh Jadi Ini maksud mereka Baik ya Di awalnya Tapi kan akhirnya Keliru Karena tidak memahami Sebagaimana dipahami Oleh para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Waradahum Jami'an Jadi menurut mereka Allah Wajah Allah itu Sama seperti Wajah salah seorang Pemuda tertampan Dari manusia ini Dan mereka Mengklaim Bahwa inilah yang terbaik Inilah yang Masuk akal Menurut mereka Mereka mengatakan Kami mengambil Dengan kebenaran Yang berada Dari dua sisi Jadi menurut Ahlu sunnah wal jamaah Ya kita lihat Kita akan mengambil Jika ada kebenaran Di ahli Ahli ta'atim Dan ahli Tashbih Kita akan lihat Maka kita mengambil Kebenaran Tentang Tanzi Tentang Pensucian Allah Ya Maka kita tidak Menyerupakan Tidak memisalkan Allah Dengan makhluknya Oke selesai Maka kita tidak Menyerupakan Allah Memisalkan Allah Dengan makhluknya Enggak Ya Jadi kita Maka kita Mengambil Dengan kebenaran Dalam perkara apa Di babi tanzih Di dalam tanzih Mensucikan Allah Jadi kalau kita Mengambil kebenaran Dalam tanzih Tanzih itu kan tadi Ahlu ta'atil kan Karena mereka Sangkin Tanzihnya Sangkin mereka ini Menginginkan Ya Mensucikan Allah Sehingga mereka Apa tadi Sehingga mereka kan Mengingkari Karena takut mereka Nanti Tersamakan Begitu ya Dengan sifat-sifat Allah Jadi dengan sifat-sifat Makhluknya Begitu Ya Jadi Ahlusan oleh jamaah Mengambil kebenaran Dalam babi tanzih Kalau sudah Persucian ini Mereka ambil Bagaimana Maka kita tidak Memisalkan Allah Dengan sesuatu Apapun dari makhluknya Dan juga kita Mengambil Kebenaran Dalam hak isbat Dalam penetapan Maka juga kita Tidak mengingkari Bahkan kita Menetapkan Bagi Allah Nama dan sifatnya Tanpa kita Tamsil Tanpa kita Serupakan dengan makhluknya Tanpa kita Misalkan dengan makhluknya Kemudian Tapi kita Menetapkan Nama dan sifat Bagi Allah Nama dan sifat Bagi Allah Nama dan sifat Bagi Allah Tanpa kita Tamsil Tanpa kita Misalkan dengan makhluknya Dan kita Mengambil juga Tanzih Tanzih itu Mensucikan Ya tapi Taktil Tanpa mengingkari Jangan terlalu Mensucikan Akhirnya mengingkari Tidak juga Jangan terlalu Menetapkan Akhirnya Menyerupakan Tidak juga Ini harus Diseimbangkan Dia Begitu Ikhwati Fillah A'azzani Allah Wa'iyyakum Jami'an Kita Menetapkan Bagi Allah Nama dan sifat Tapi tidak Kita serupakan Dengan makhluknya Kita mengambil Dalil dari sini Dan dari sana Kesimpulannya Mereka Al-Sudha Itu berdiri Di tengah Ya Di dalam Bab sifat Antara dua Kelompok yang ekstrim Apa itu Satu kelompok yang Mereka ini Berlebihan Dalam Mensucikan Allah Dan Di dalam Menghilangkan Atau Menidakkan Menolak Nama-nama Dan Sifat-sifat Yang menyerupai Makhluknya Jadi mereka ini Dua kelompok Pertama Mereka satu kelompok Yang Berlebih-lebihan Di dalam Menetap Dalam Menucikan Dan Menolak Nama-nama Ya Dari Allah Mereka itu Berlebihan Dalam Menucikan Dalam Menolak Asing Mereka Tidak ada Mereka Akui Nama dan sifat Bagi Allah Dari kalangan Dari kalangan Jahmiah Dari kalangan Jahmiah Wahum Ahlu Ta'til Dan mereka itu Adalah Ahlu Ta'til Yaitu Mereka yang selalu Menolak Dan mengikari Nama-nama Dan sifat Bagi Allah Dari kalangan Apa Minal Jahmiah Dan yang jahmiah Dan yang selain mereka Dari kalangan Jahmiah Dan yang lainnya Dan satu kelompok Itu berlebihan Dalam Menetapkan Wahum Mestilah Mereka itu Adalah orang Yang selalu Memisalkan Sifat Allah Dengan Sifat-sifat Makhluknya Atau nama Allah Dengan nama-nama Makhluknya Satu kelompok Yang mereka ini Golat Itu apa Golat Berlebihan Dan menetapkan Dan yaitu Kalangan Dari kalangan Apa Mumasilah Mereka yang selalu Menyerupakan Sifat dan nama Bagi Allah Dengan Makhluknya Ahlu sunnati Wal jama'ati Yaqulun Ahlu sunnah wal jama'ah Memberikan statementnya Apa Kita tidak berlebihan Dalam menetapkan Dan juga tidak Menidakkan Atau menghilangkan Atau menolak Kita menetapkan Bagi Allah Nama dan sifatnya Tanpa kita serupakan Tidak ada sesuatu Apapun Yang semisal Dengan Allah Dan Allah Maha mendengar Lagi maha Melihat Jadi di ayat ini Tegas dalam Surah Ayat yang ke-11 Bahawa memang Al-sunnah wal jama'ah Mereka Tidak gulu Dalam menetapkan Dan juga tidak Gulu dalam Menapikan Atau menidakkan Tapi mereka menetapkan Tanpa Tamsil Ya mereka menetapkan Nama-nama dan Allah Menetapkan nama dan Sifat-sifat bagi Allah Tanpa Tamsil Tanpa mereka serupakan Karena Allah Yang sudah mengatakan Bahwa nama dan sifat Allah Tidak akan sama dengan makhluknya Tidak ada sesuatu pun Ya Yang Semisal Ya Yang mirip dengan Allah Ya Sementara Allah itu Maha mendengar Lagi maha Maha melihat Ikhwati fillah A'azhani Allah ta'ala Wa iyakum jamian Kita tunjukkan Al-aslu athani af'alullah Iaitu asal yang kedua Adalah perbuatan Allah Jadi Kita katakan tadi berapa Lima kan Dalam lima hal Ahlusna wal jama'ah ini Dalam lima hal Ahlusna wal jama'ah itu Berdiri di tengah Tadi kita katakan Pertama Di dalam Tentang asma dan sifat Yaitu antara Jahmiah dan Dan Mushabbiha Jahmiah itu Gulu Dia dalam Mesucikan Allah Sehingga mereka Ingkari nama dan sifat Allah Dan satu lagi Mushabbiha Mereka menetapkan Gulu dan menetapkan Sifat dan Nama bagi Allah Tapi pada akhirnya Mereka samakan dengan Dengan makhluknya Dua-duanya gak benar Ikhwati fillah A'azhani Allah ta'ala Wa iyakum jamian Al-aslu athani Prinsip yang kedua Af'alullah Perbuatan Allah Qalil mu'allif Berkata mu'allif Shaykhul Islam Dalam perbuatan Allah Di antara kelompok apa Jabriyah dan Qadariyah Kalau tadi kan Di antara Jahmiah Ya Begitu juga Dengan Mushabbiha Ya Begitu Kalau ini Ya Al-aslu atli Berada di Berkata di tengah Tapi bukan dalam Perkara Asma'an Dan Sifat Tetapi dalam Perkara Af'alullah Perbuatan Allah Wa hu'umma satun Mereka berada di tengah Fibabi af'alillahi Bin al-Jabriyati Wal-Qadariyah Di dalam Ya Bab Tentang perbuatan Allah Di antara Jabriyah dan Qadariyah Asyarah Fusharahnya Fibabi al-Qadari Inqasra mannas Ila salah sati aksam Dalam bab Qadar Manusia itu terbelah Menjadi tiga belahan Menjadi tiga kelompok Qismun amanu Bi Qadarillah Wa ghallau fil isbatihi Satu kelompok Mereka ini Adalah Mereka yang beriman Dengan Dengan Qadarillah Dengan qadau Allah Dengan ketetapan Allah Wa ghallau fi isbatihi Sehingga mereka ini Berlebih-lebihan Dalam menetapkan Qadar kepada Allah M.A.W. Hatta salabu al-insan Qudratahu Wa ikhtiarahu Ya Sehingga Hatta salabu Sehingga mereka menghilangkan Menghilangkan Salabu al-insan Sehingga mereka menghilangkan Dari manusia itu Qudrahnya Dan kekuatannya Karena mereka Satu kelompok ini Terkait dengan Qadar dan Qadar Satu kelompok beriman bahwa Amanu bi Qadirillah Mereka beriman dengan Qudrah Allah Dengan ketetapan Allah Maksudnya Wa ghallau fi isbatihi Dan mereka Berlebih-lebihan Dalam menetapkan Qadar Dalam menetapkan Ketetapan Allah M.A.W. Sehingga apa? Hatta salabu al-insan Qudratahu Wa ikhtiarahu Sehingga Mereka menghilangkan Dari manusia itu Kekuatannya Dan Dan Pilihannya Gitu Jadi Kelompok ini Yang mereka mengaku Beriman dengan Ketetapan Allah M.A.W. Qadarnya Tapi mereka berlebihan Dalam menetapkannya Sehingga Mereka Menghilangkan Dari manusia itu Qudrahnya Dan Ikhtiarahu Dan keinginannya Karena mereka berlebihan Dengan ketetapan Allah Qudrah Allah Dengan ketetuan Allah Tidak ada yang bisa Manusia ini Melakukan apa-apa pun Jadi manusia ini Seperti robot lah Jadi itu menurut mereka Sehingga manusia ini Tidak punya lagi Qudrah Dan tidak punya Ikhtiar lagi Tidak punya lagi Usaha Dan tidak punya Keinginan Wa qalulah Mereka mengatakan Inna allaha Fa'ilu kul shi' Semuanya Allah Laha melakukan Segala sesuatu Wa lasadili Amadi Ikhtiaru La Qudrah Dan Hamba itu Tidak memiliki Ikhtiar Keinginan Pilihan Dan juga Tidak punya Kudrah Tidak punya Kekuatan Hanya saya Melakukan Satu perbuatan Karena Mujibaran Alihi Karena dia terpaksa Jadi Mujibar jadinya Mujibaran Alihi Terpaksa diatasnya Bahkan Sebagian mereka Mengklaim Bahwasannya Perbuatan Hambaknya itu Adalah Perbuatan Allah Azza wa Jalla Oleh karena itu Masuklah Dari pintu mereka ini Ahlul itihad Yaitu Ahlul itihad Artinya Yang menyatu Wal hulul Yang sama Itihad Artinya Yang bersatu Yang menyatu Wahula Humul Jabariyah Dan mereka itu Adalah Kalangan Jabariyah Dan mereka itu Adalah kalangan Jabariyah Jadi Kita katakan Di dalam Perbuatan Allah Af'alullah Itu manusia Terbagi tiga kelompok Kelompok pertama Mereka beriman Dengan ketetapan Allah Dengan ketetapan Ya Dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla Dan mereka berlebih Antara menetapkannya Sehingga mereka mengatakan Manusia ini Gak punya lagi Kudroh kekuatan Dan juga tidak punya Pilihan Udah Manusia itu Gak bisa lagi Melakukan apa-apa gitu Ya Dan mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla Yang melakukan segala sesuatunya Dan hamba Tidak memiliki pilihan Dan tidak memiliki kudroh Apa kudroh? Itu kekuatan Gak punya Hanya saja dia melakukan Ya Perbuatan tersebut Karena mujibar Karena dipaksa dia Bahkan sebagian mereka Mengklaim Bahwasanya perbuatan hamba Itulah perbuatan Allah Oleh karena itu Masuklah Dari pintu mereka ini Ahlul itihad Yaitu apa? Itihad wal hulul Artinya yang menyatu Yang makhluk Allah Azza sudah menyatu Dengan makhluk-makhluknya Wa ha'ula'humul jabariyah Dan mereka adalah Jabariyah Iqhutifillah Azza wa ta'ala Wa iya'kum jamin Waktu kita sudah berakhir Mudah-mudahan Allah Azza wa ta'ala Mudahkan kita Untuk bisa ketemu Di lain waktu Insya'Allah ta'ala Ya Sudah satu Pembahasan yang Sudah kita bahas tadi Tentang Iaitu tentang Asma' dan sifat Bahawa Asma'ah itu Berada di tengah Di antara Kelompok yang ekstrim Satu kelompok Iaitu Mu'abdilah Yang mereka mengingkari sifat Dan satu kelompok lagi Adalah Musyabihah Yang mereka menyerupakan Sifat Allah Dengan Sifat-sifat Makhluknya Hada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh